Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini guys, kita kedatangan SSD ya. Dari Venom RX, tipenya itu VRX120 yang 120GB dan yang 240GB guys. Nah, kedua SSD ini sama-sama bergaransi 3 tahun ya dan harganya cukup terjangkau. Kalau yang 120GB ini ya, harga SRP-nya itu sekitar Rp200 ribuan, jadi sekitar Rp240 ke atas. Dan untuk yang 240GB ini, harga SRP-nya Rp370 ribuan ke atas ya guys. Jadi, start dari itu untuk harganya. Jadi, cukup terjangkau. Dan ini kita lihat ya, kemasannya seperti ini bagian belakangnya. Jadi, ini ada tulisannya ya. Max Performance Rate Up to 545 dan Rate Up 435MB guys. megabyte per second. Jadi, ini sama ya untuk kecepatan baca dan tulisnya. Terus, kita coba unboxing aja ya. Di sebelah sini, ya seperti ini aja. Ini yang 120GB guys. Kita unboxing, oke. Di dalam dosenya langsung dapat SSD aja. Oke, kita coba. Nah, seperti ini guys. Yang 120GB. Oke. Ini ada segel juga. Oke. 120GB. Terus, kita coba cek yang 240GB. 240GB. Kita coba cek. Seperti ini guys. Untuk gambarnya ya. Sama gambar, cuma ada tulisannya disini. 240GB. 120GB. Seperti apa performance-nya? Langsung kita coba tes ya guys. Kita pasang di komputer seperti apa. Oke guys, ini udah kita coba tes SSD Venom RX yang 120GB dan 240GB. Di sini kita bisa lihat di layar ya. Untuk kapasitas VRX 120, yang bisa kita pakai free space-nya itu 111GB. Dan yang untuk VRX 240, 240GB, itu kapasitas yang bisa kita pakai 223GB guys. Nah, di sini juga saya mencoba benchmark ya. Menggunakan CrystalDisk benchmark. Nah, saya mencoba benchmark itu dari kapasitas file-nya itu yang 1GB ya. Nah, 1GB. Untuk di sini kalian bisa lihat. Jadi ada saya bikin 3 table ya. Jadi yang pertama 1GB itu saya coba tes 2 kali guys. Jadi bisa kita lihat ada bench test pertama dan test kedua. Nah, di sini kita bisa lihat untuk read dari yang SSD 120GB itu bisa tembus 314MB guys. Writenya sekitar 298. Nah, sedangkan untuk yang VRX 240 itu read sama writenya jauh lebih tinggi guys. Read-nya bisa sampai 558 dan writenya itu 488. Seperti itu guys. Jadi gap-nya lumayan ya. Lumayan juga jauh selisihnya. Nah, itu yang 1GB guys. Nah, saya coba juga yang 64GB. Nah, di 64GB ini pun. Kalian bisa lihat ya. Di sini yang 120GB itu ada penurunan guys. Penurunan untuk read sama writenya. Begitu juga pun dengan yang 240GB guys. Jadi memang kalau filenya itu besar, kecepatan baca dan tulisnya itu akan menurun guys. Seperti itu. Oke guys. Ini saya juga mencoba melakukan benchmark menggunakan program AS SSD Benchmark ya. Jadi di sini kita bisa lihat, saya mencoba dengan file yang besarnya sekitar 1GB. itu untuk Venom RX 120GB ini kecepatan baca sekitar 299GB dan tulisnya 284GB ya. Begitu juga dengan yang 240GB guys. Kapasitas 1GB, kecepatan bacanya 527GB dan kecepatan tulisnya sekitar 400GB. Nah, saya juga mencoba tes ya performancenya menggunakan file yang 10GB. Hasilnya juga kalian bisa lihat di layar monitor ya. Sama seperti ini guys. Seperti itu. Oke guys. Dan pengujian kita yang terakhir yaitu kita akan mencoba meng-copy file ya ke dalam SSD. Jadi di sini saya mempunyai file-file video yang habis setelah di edit ya. Itu 26 file. Jumlah size-nya itu sekitar 73,1GB. Jadi yang pertama kita akan coba tes dulu di SSD yang 120GB guys. Jadi kita coba tes copy ya ke dalam SSD. Jadi pertama kecepatannya itu tinggi. Dan seiring berjalannya waktu, bertambahnya jumlah file yang di-copy, kecepatan tulisnya itu menurun ya guys. Dan bukan cuma SSD ini aja. Kita coba juga yang 240-nya guys. Nah untuk 240-nya juga kita coba copy file ya yang sama. Kita coba dan kita tes ya apakah ada penurunan. Dan ternyata sama juga guys. Seiring berjalannya filenya itu semakin banyak yang masuk ke dalam SSD, kecepatan SSD tulisnya itu juga dia ada penurunan guys. Jadi sekian dulu mungkin dari DS Review. Mengenai review SSD dari Venom RX ini. Menurut kalian bagaimana kualitasnya? Dan jangan lupa ya, ini SSD termasuk SSD yang harganya sangat terjangkau. Dan dia juga memberikan garansi selama 3 tahun loh guys. Oke, jadi sekian dulu mungkin dari DS Review. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.